Pengadilan Kriminal Internasional pada Kamis, 24 Oktober 2024, menuduh negara anggotanya, Mongolia, gagal menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin selama perjalanan ke negaranya pada bulan lalu. Terkait hal itu, Pengadilan Kriminal Internasional akan merujuk masalah tersebut untuk tindakan lebih lanjut. Mengutip AFP, Putin mengunjungi ulan batar pada awal September meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadapnya oleh pengadilan yang berpusat di Denhek. Surat perintah penangkapan itu dikeluarkan atas dugaan deportasi ilegal anak-anak Ukraina setelah pasukannya menyerbu negara itu pada tahun 2022. Pengadilan Kriminal Internasional menemukan bahwa dengan kegagalan menangkap Tuan Putin saat dia berada di wilayahnya dan menyerahkannya ke pengadilan, Mongolia telah gagal mematuhi permintaan pengadilan untuk bekerja sama, kata Pengadilan Kriminal Internasional dalam sebuah pernyataan. Statuta Roma, perjanjian pendirian pengadilan yang ditandatangani oleh semua negara anggota, memaksa negara-negara untuk menangkap tersangka yang dicari. Mengingat keseriusan kegagalan Mongolia untuk bekerja sama dengan pengadilan, Pengadilan Kriminal Internasional menganggap perlu untuk merujuk masalah tersebut ke majelis negara pihak. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin pada Maret 2023. Dikatakan, ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi yang melanggar hukum anak-anak Ukraina ke Rusia. Kiev mengatakan, ribuan anak Ukraina dideportasi paksa dari Pantiasuhan dan lembaga negara lainnya setelah pasukan Rusia menguasai sebagian besar wilayah negara itu dalam invasi tahun 2022. Rusia mengatakan telah memindahkan beberapa anak dari daerah yang dekat dengan pertempuran demi perlindungan mereka sendiri. Moskow telah menolak surat perintah itu karena dianggap tidak memiliki konsekuensi. Namun, perjalanan ke Mongolia itu merupakan perjalanan pertama Putin ke anggota Pengadilan Kriminal Internasional dalam 18 bulan sejak dikeluarkannya surat perintah itu. Terima kasih telah menonton!